Hai semuanya, selamat datang lagi di video pembelajaran Mr. Allen. Ini kita melanjutkan video pembelajaran kemarin tentang kalimat utama. Hari ini kita akan coba sedikit membahas apa itu ide pokok. Masih ingat kan, kemarin kalimat utama sekarang lanjutannya ide pokok. Oh iya, bagi yang belum subscribe channel kelas 6 ini, silahkan subscribe dulu ya. Nah, jadi secara garis besar ada pembelajaran hari ini yang kita akan pelajari adalah nama lain dari ide pokok, kemudian ada pengertiannya dari ide pokok itu sendiri, dan terakhir, cara menentukan ide pokok. Jadi, ide pokok itu di banyak buku atau banyak tulisan ada beberapa istilah. Pertama, ada yang menyebutnya gagasan utama, ada yang menyebutnya pokok pikiran, pikiran utama, atau gagasan pokok. Nah, keempat-empatnya ini sebetulnya sama saja. Ini adalah nama lain dari ide pokok, sehingga artinya, maknanya, dan cara menentukannya pun sama. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu sebetulnya adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Jadi, jika ada sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf, nah, ide pokok itu adalah sebuah masalah utama yang dalam satu paragraf itu apa. Sehingga, secara sederhana, untuk bisa menentukan ide pokok itu bisa dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalau kita membaca paragraf, sebetulnya paragraf tersebut membahas tentang apa sih? Inti dari paragraf itu apa sih? Apa sih yang sedang dibicarakan dalam paragraf itu? Apa inti masalahnya? Nah, itulah yang disebut ide pokok. Jadi, kalau kita bisa menentukan ide pokok, berarti kita bisa menentukan permasalahan atau topik atau inti yang dibacarakan dalam paragraf tersebut. Tentang tahapannya, secara umum, cara kita untuk bisa menentukan ide pokok, itu kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Artinya, untuk bisa mengetahui inti masalah sebuah paragraf, untuk bisa mengetahui topik pembicaraan sebuah paragraf, atau untuk mengetahui ide pokok dari sebuah paragraf, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari kalimat utamanya. Di pembelajaran kemarin, sudah kita bahas kalimat utama itu bisa di awal paragraf, atau di kalimat yang kesatu, atau di akhir paragraf. Tetapi, secara umum, untuk pembelajaran sekolah dasar, biasanya ide pokok itu ada di awal paragraf, atau di kalimat yang pertama. Jadi, kalau kita bisa menentukan, mencari ide kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan ide pokoknya. Nah, ada beberapa metode untuk kita bisa menentukan ide pokok. Setelah mendapatkan kalimat utamanya. Yaitu, metode pertama, mencari ide pokok, menentukan ide pokok adalah dengan mengambil langsung utuh kalimat utamanya. Jadi, dari sebuah paragraf, kalau kita sedang mengidentifikasi kalimat utamanya, nah, kalimat utamanya itu bisa kita ambil utuh menjadi sebuah ide pokok. Atau, metode kedua, dengan mengurangi kata-kata di kalimat utama itu yang tidak perlu. Jadi, kalau sebuah kalimat utama kita sudah dapat, kita kurangi kata-katanya beberapa satu atau dua kata, dan kemudian kita jadikan itu sebagai ide pokok, tanpa mengurangi makna dari kalimat itu ya, pengambilan kata-kata itu. Atau yang ketiga, dengan membalik-balik kata dalam kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama tersebut. Maksudnya, menyimpulkan kalimat utama, ketika kita bisa mendapatkan kalimat utama, kita cari lagi, inti kalimat utama itu apa. Ketika sudah dapat kalimat intinya itu, nah, itulah ide pokok. Sekarang coba kita lihat contohnya. Ada sebuah paragraf. Ini kita ambil contoh bagaimana membuat ide pokok langsung dari kalimat utamanya. Jadi, ada paragraf. Kalkun merupakan salah satu jenis sunggas. Kalkun ini termasuk jenis sunggas seperti ayam. Bahkan, sebagian besar masyarakat cenderung menjuluki kalkun dengan sebutan ayam kalkun. Kalau sudah seperti ini, langkahnya kita cari kalimat utamanya. Oh, fokus di kalimat kedua ada pengulangan kata kalkun. Berarti, fix, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Ini kalimat utama. Setelah dapat kalimat utama, berarti kita bisa langsung menjadikan kalimat utama ini sebagai ide pokok. Berarti ide pokok dari paragraf ini adalah kalkun merupakan salah satu jenis sunggas. Boleh seperti itu jawabannya. Langsung mengambil kalimat utama. Itu sudah betul. Atau, jawaban yang kedua, cara menjawabnya, tadi bisa mengurangi kata-kata dari kalimat utama. Paragrafenya masih sama, kalimat utamanya masih sama. Nah, dari kalimat utama ini bisa kita kurangi, kita ambil, kita hapus satu atau dua kata, tanpa kemudian mengurangi makna dari kalimatnya. Sehingga, boleh kalau, kalian menjawab ide pokok dari paragraf ini, sebagai, kalkun merupakan sejenis sunggas. Dari mana dapatnya? Dengan mengurangi dua kata ini. Salah satu dihilangkan, dan dapat ide pokok ini. Ini juga benar. Karena masuk metode yang kedua, dengan mengurangi kata-katanya. Atau, bisa juga dengan menyimpulkan kalimat utama itu sendiri. Maksudnya menyimpulkan, mencari intinya dari kalimat utama. Setelah kita dapat kalimat utama, kita baca, kita cari inti dari kalimat ini apa. Oh, intinya adalah, kalkun adalah unggas. Ini juga betul. Cara menjawab yang ketiga ini, juga betul. Sehingga, dari paragraf, ini dengan kalimat kalkun merupakan salah satu jenis unggas. Ketika kita bisa mencari kalimat utamanya, ide pokoknya, jawabannya, bisa jawaban yang pertama, kalkun merupakan salah satu jenis unggas. Boleh juga jawaban yang kedua, kalkun merupakan sejenis unggas. Boleh juga, jawaban yang ketiga, kalkun adalah unggas. Ketiga ini, adalah jawaban yang tepat untuk ide pokok paragraf di atasnya. tinggal pilih. Kalian mau memakai metode yang mana, ketiga-tiganya, sudah benar. Karena ketiga-tiganya ini, adalah inti dari paragraf di atas. Artinya, paragraf di atas sebetulnya itu membicarakan tentang kalkun yang sejenis unggas. Itu makna ini pokok. Bagaimana mencari inti masalah dari sebuah paragraf. Jadi, ingat, yang pertama, kalian harus lakukan kalau mau menentukan ide pokok, cari dulu kalimat utamanya. Kalau sudah dapat kalimat utama, lebih gampang prosesnya. Mudah kan? Mencari ide pokok, sulit. Oke, begitu saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dulu. Daaah!